Ketika ceramah, dia ini dengan gaharnya menghujat keyakinan agama lain. Menantang agar dia segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan sekarang ini, ketika sudah ditangkap dan diadili di pengadilan, eh, dia ini mengatakan bahwa semua itu cuma bercanda coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusumamat. Mungkin ada yang masih ingat, dengan nama Yahya Waloni. Ya, dia adalah mu'alaf yang namanya semakin tenar setelah diustadkan, dijadikan guru, dan bahkan juga tidak sedikit yang menganggap Yahya Waloni ini sebagai ulama coba. Jujur saja, saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang punya anggapan demikian terhadap Yahya Waloni. Menurut saya, Yahya Waloni ini tidak jauh beda dengan seorang Rijik Sihab, Bahar Semit, dan Sugik Nur yang cuma jualan agama untuk mencari makan. Ya, maklum saja, masyarakat Indonesia ini dikenal sangat religius dan punya semangat beragama yang sangat tinggi. Makanya, marketnya ini masih sangat besar. Jadi, saya tidak heran ketika banyak yang berbisnis agama di sini. Dan bisnisnya ini sangat mudah, cukup dengan cara menghujat pemerintah, menghujat TNI Polri, dan mencaci maki Jokowi. Maka, bisnisnya dijamin akan laris manis diserbu oleh para gerombolan, kadrun, dan oposisi yang berbungkus dengan baju agama. Dan belakangan ini, Yahya Waloni yang terkenal dalam setiap ceramahnya sangat keras dan suka menyinggung Sarah, akhirnya dia pun sekarang diadili dalam pengadilan. Ya, Yahya Waloni kemarin ini telah disidang terkait dengan kasus dugaan penodaan agama. Karena dalam suatu ceramahnya, Yahya Waloni dianggap telah melakukan penghinaan terhadap keyakinan agama lain. Jujur saja, awalnya saya sangat ragu seorang Yahya Waloni akan diadili. Tapi ternyata sekarang kita semua bisa melihat sendiri, Yahya Waloni benar-benar telah diadili oleh pihak penegak hukum. Dan lagi-lagi, semua ini tidak lepas dari netizen yang ikut memviralkan video kopekasi Yahya Waloni dan meminta agar aparat segera menangkap dirinya. Nah, pada saat itu, banyak masyarakat yang melaporkan dia ke polisi. Dan akhirnya, Yahya Waloni pun ditangkap tanpa perlawanan apapun. Ya, meskipun dalam setiap ceramahnya, Yahya Waloni ini terlihat sangat gehar. Tapi saat ditangkap, ya lemes juga. Nah, jadi ceritanya itu begini. Yahya Waloni ditangkap ini karena memang sudah sering sekali menghina keyakinan agama lamanya. Dan yang terakhir, video ceramahnya viral setelah memelesetkan roh kudus menjadi roh kudis. Stepanus dipelesetkan menjadi tetanus. Lah, ini kan sangat parah sekali. Bener gak? Dan apakah yang seperti itu harus terus dibiarkan? Kan tidak juga. Dan hal itu disampaikan dia ketika memberikan ceramah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, Jakarta Pusat pada 21 Agustus 2019. Dan ceramah Yahya Waloni itu juga diunggah di kanal Youtube masjid tersebut. Dan disaksikan oleh ribuan masyarakat Indonesia. Nah, jadi dalam penggalan ceramahnya, Yahya Waloni juga mengatakan bahwasannya Bible Christian itu fiksi. Bible Christian itu palsu. Silahkan lapor. Memang ini fakta ilmiah. Ini kajian ilmiah. Begitu kata Yahya Waloni. Ya, mungkin nanti di akhir video ini bisa dilihat beberapa cuplikan video Yahya Waloni yang sangat tidak pantas itu. Nah, pernyataan-pernyataan itulah yang kemudian memancing kemarahan banyak sekali masyarakat dan netizen. Bukan saja dari kalangan non-muslim, tetapi dari yang kalangan muslim pun, termasuk saya pribadi, ini juga sangat menyayangkan ujaran-ujaran yang dilakukan oleh seorang Yahya Waloni. Dan tahu tidak, ketika dalam persidangan kemarin, Yahya Waloni ini mengaku bahwa semua yang disampaikan itu cuma bercanda coba. Lah, ini kan sangat lucu sekali kalau menurut saya. Ketika ceramah, dia ini dengan gaharnya menghujat keyakinan agama lain. Menantang agar dia segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan sekarang ini, ketika sudah ditangkap dan diadili di pengadilan, eh, dia ini mengatakan bahwa semua itu cuma bercanda coba. Dan yang lebih lucu lagi adalah, dia juga mengaku tidak tahu jika ceramahnya yang direkam itu bakalan menjadi viral coba. Jadi, dia ini mengira bahwa ketika ada banyak kamera yang merekam ceramahnya, itu hanya sekedar untuk mendokumentasi saja, bukan untuk disebarluaskan. Lah, ini pura-pura nggak tahu atau gimana. Lah, ini kan jadinya sangat absurd sekali. Wong dia kowar-kowar seperti itu kan bukan cuma sekali dua kali disiarkan melalui YouTube, tetapi juga pernah melalui televisi juga dan itu sudah diakui oleh dia. Jadi, kalau sekarang sudah diadili, ya jangan kebanyakan alibilah. Ya, meskipun saat ini dia sudah menyesali perbuatannya dan juga meminta maaf. Tapi, pertanyaannya, bagaimana dengan ribuan jamaah yang sudah diracuni otaknya oleh seorang Yayah Waloni? Bagaimana dengan ribuan jamaah yang sudah terhasut akibat mulut busuknya seorang Yayah Waloni? Apakah mereka juga menyesal karena sudah mendengarkan ceramah Yayah Waloni? Apakah mereka juga telah menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh seorang Yayah Waloni melalui ceramahnya itu dilarang oleh agama? Nah, kan itu pertanyaannya. Dan kalaupun dia ingin menyamakan dengan halifah Umar bin Khotob yang dikenal sangat gahar dan keras itu, ya ini adalah kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Nah, gaharnya seorang Umar bin Khotob bukan seperti itu, bukan mencaci mati yang beda iman. Tapi gaharnya seorang Umar itu dikenal di medan perang saat berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi agama Islam. Nah, terus pertanyaan saya, lah kok bisa seorang Yayah Waloni yang hidup di Indonesia dengan mayoritas umat muslim, terus merasa dimusuhi oleh umat beragama lain? Kalaupun ya, memang ada yang memusuhi, dapat dipastikan bahwa yang memusuhi itu bukanlah agamanya, tapi pribadinya. Bener gak? Karena Yayah Waloni bukanlah representasi Islam dan tidak ada seorang pun yang merasa paling berhak atau mengklaim dia sebagai representasi agama tertentu, termasuk agama Islam. Negara ini adalah negara hukum, jadi mau siapapun yang menghina atau mencaci maki keyakinan agama lain, maka dia harus ditindak secara tegas melalui proses hukum. Dan nampaknya, apa yang dialami oleh Yayah Waloni ini juga sebentar lagi akan dialami oleh Bahar Semit. Ya, coba perhatikan saja, sekarang Bahar Semit telah dilaporkan lagi ke pihak polisi terkait isi ceramanya yang diduga berbau sarah. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti, apakah Bahar Semit akan kembali masuk bui? Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya yang waras, jangan pernah diam dan jadar terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah live dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini, tail plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya disitu judulnya Matthius, Marcus, Lucas, Stephanus, Tetanus, Seperitus, Capticus. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Lapor polisi ini, lapor polisi sana Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya cerama di Mabes Polri. Buk polisi bilang, Pelan-pelan sedikit Ustaz, disini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kapir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak sayang. Asyidaw alal kufat. Ikhwadul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kapir keras. Tapi tidak ada dasar benci. Sayang kepada mereka. Takbir. Allahu akbar. Daripada ente di dalam, Lompat sana, Lompat sini, Sampai kemasukan. Kenapa? Kebenuhan roh kudis. Eh, maaf, roh kudus. Lapor lagi ke roh kudis. Lapor Yahya Waloni. Bilang roh kudis. Lapor. Nah, ada kelas. Sudah tidak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam. Karena cerdas. Smart. Tidak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar, Pasti ke Islam. Pasti ke Islam. Yakin saya. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.